Diabetes merupakan penyakit penyerta atau komorbid tertinggi kedua setelah hipertensi. Dan kematian penderita diabetes dengan COVID-19 juga lebih tinggi 4-7 kali lipat dibanding dengan penderita COVID-19 yang bukan diabetes. Kondisi klinis COVID-19 pada diabetes juga lebih berat. Pneumonia yang lebih parah, komplikasi-komplikasi yang lebih sering dibanding dengan yang bukan diabetes. Nah, mengapa penderita diabetes berisiko menderita COVID-19 yang berat? Ini disebabkan karena penderita diabetes, terutama yang tidak terkontrol dengan baik, cenderung mengalami gangguan dalam sistem kekebalannya, imunitasnya. Tubuh banyak memproduksi sitokin-sitokin pro-inflammasi yang akan semakin terpicu menjadi badai sitokin kita ketika terinfeksi dengan COVID-19. Diabetes juga ada gangguan fungsi koagulasi yang semakin memberat bila terinfeksi dengan COVID-19. Belum lagi pada diabetes yang tidak terkontrol, fungsi organ-organ vital juga mulai terganggu. Sehingga semua kondisi ini membuat COVID-19 pada diabetes menunjukkan klinis yang lebih berat, lebih parah, dan kematian yang lebih tinggi. Di tengah pandemi ini, pengidap diabetes harus berusaha jangan sampai tertular atau terinfeksi COVID-19. Bagaimana caranya? Usahakan gula darah terkontrol dengan baik, jangan sampai lebih dari 180 mg atau HbA1c jangan lebih dari 7%. Kemudian faktor-faktor risiko yang lain seperti hipertensi, kolesterol, mesti diobati dan dikendalikan dengan baik supaya imunitas atau kekebalan menjadi lebih baik dan terhindar dari komplikasi yang lain. Kedua, stop merokok dan tetap aktif berolahraga. Yang ketiga, yang penting juga terapkan protokol kesehatan dengan disiplin yang tinggi. Selalu pakai masker, physical distancing, menjaga kebersihan, hindari menyentuh sekitar wajah sebelum yakin mencuci tangan dengan benar. Dan jangan lupa, tetap kontrol teratur, cek gula darah secara mandiri untuk memantau apakah gula darah sudah terkendali dengan baik. Kalau gula darah tinggi, segera konsultasi dengan dokternya. WHO menyarankan dalam masa pandemi ini kita harus tetap aktif secara fisik. Olahraga yang baik akan memperbaiki aliran darah, memperbaiki kendali gula darah, memperbaiki sistem imun, serta daya tahan tubuh. Olahraga yang dianjurkan WHO untuk penderita diabetes adalah olahraga dengan intensitas ringan sampai sedang. Minimal 150 menit dalam seminggu atau sehari 30 menit. Tidak perlu olahraga di luar rumah untuk mengurangi risiko paparan dan infeksi COVID-19. Olahraga di rumah sangat dimungkinkan. Senam diabetes ada tujuh seri. Seri 1 sampai seri 7 bisa dilaksanakan secara mandiri di rumah dengan panduan yang ada di Youtube. Kita bisa melihat Youtube, kemudian mengikuti Youtube untuk senam diabetes. Kemudian jalan kaki, sepeda statis, senam jantung sehat, yoga, senam lansia, semua masih bisa dikerjakan di rumah. Dan sesuaikan olahraga dengan kondisi fisik dan jangan memaksa diri. Bila terpaksa olahraga di luar rumah, maka harus diperhatikan betul protokol kesehatan. Jangan sampai maunya sehat malah tertular COVID-19. Saya Dr. Subagio Adi, spesialis penyakit dalam konsultan indokrin metabolik diabetes dari IDI, Surabaya. Tetap patuhi protokol kesehatan dan semoga Anda sehat selalu. Salam sehat. Terima kasih telah menonton!